Halo assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan aku disini dengan menu yang baru yaitu sambal goreng kentang dengan daging sapi dan resep ini juga sama dengan sambal goreng hati ayam atau hati sapi oke ikutin terus videonya sampai selesai ya teman-teman dan jangan lupa di komen, di like, di share dan di subscribe yang belum subscribe terima kasih nah pertama-tama disini saya akan memasak daging sapi yaitu bagian bawah maksudnya bagian paha bawah disini saya memakai panci presto supaya cepat matang dan empuk tutup panci presto dan masak daging selama kurang lebih 10 menit setelah air mendidih atau terdengar desisan dari ventil ya jika daging sudah matang angkat lalu tiriskan kemudian potong kecil-kecil sesuai selera nah kaldu dari sapi ini jangan dibuang ya karena ini bisa dipakai lagi untuk memberikan kuah kepada bumbu sebahan-bahan lainnya yang kita sediakan untuk membuat sambal goreng daging sapi adalah kentang yang digoreng kotak-kotak disini saya memakai 3 buah kentang dan 2 buah tahu dan ini adalah kentang dan tahu yang sudah digoreng ya lalu disini juga saya sediakan 4 atau 5 biji cabai merah 1 batang daun serai cabai rawit secukupnya gula merah secukupnya bawang merah disini saya memakai 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 2 daun salam dan 2 lembar daun jeruk 1 sendok teh rohiko ayam dan 3 butir kemiri 2 biji cabai merah yang dipotong miring kemudian gula dan juga garam secukupnya dan 200 ml santan kental berikut kita akan giling giling bumbunya yaitu bawang merah bawang putih kemiri kemudian cabai rawit cabai merah di sini saya akan potong dulu ya supaya mudah untuk menggilingnya oke beri sedikit minyak atau air supaya mudah untuk menggiling bumbunya ya nah bumbu sudah selesai digiling sekarang saya akan siapkan 2 atau 3 sendok makan minyak sayur atau minyak zaitun di sini saya memakai minyak zaitun untuk menumis bumbunya tumis bumbu halus sampai benar-benar harum tambahkan daun serai yang sudah digeprek daun salam dan daun jeruk selamat menikmati 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 masak daging dengan bumbu sampai bumbu benar-benar meresap ke dalam daging nah jika daging sudah benar-benar matang masukkan santannya saya tambahkan lagi sedikit garam karena waktu saya dicipin masih kurang garam manisnya pas sedapnya juga pas ini kita masak dulu sekitar 5 sampai 10 menit nah jika daging sudah selesai masak baru kita icip apakah dia benar-benar sudah matang enak sekarang baru aku masukkan tahu goreng dan kentang gorengnya ini bumbunya sama dengan sambal goreng hati ya teman-teman tapi disini aku ingin ada kuahnya sedikit kemudian masakan siap untuk disajikan jangan lupa untuk menambahkan bawang goreng oke bagaimana mudah kan teman-teman cara memasaknya oke teman-teman berikut tips seputar sambal goreng kentang dengan daging sapi disimak ya untuk tips yang pertama jika sambal goreng daging segera dihidangkan setelah dimasak maka boleh memakai daging yang sedikit berlemak ya karena daging yang sedikit berlemak jika sudah dingin maka lemak rawan jadi memutih dan kata orang Jawa terasa mengendal di mulut di mulut tapi jika sambal goreng daging sapi yang juga ingin dihidangkan dalam keadaan dingin maka pilih daging tanpa lemak oke tips berikutnya masak masak bumbu sampai benar-benar matang ya supaya sambal goreng tidak cepat basi karena masakan ini ada bahan dari santan yang rawan basi jika masaknya tidak lama ya oke selanjutnya gunakan kentang berwarna kuning supaya tekstur kentang tetap kokoh saat dimasak dan setelah selesai dimasak sebab kentang warna kuning tidak rawan hancur ya terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya dari aku terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati